Sementara itu saudara, sejak Desember tahun lalu hingga saat ini, stok vaksin DTP dan Pentabio untuk imunisasi anak di Kabupaten Minahasa Selatan kosong. Padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan oleh bayi dan anak-anak, mengingat angka kelahiran di Minahasa Selatan semenjak pandemi COVID-19 naik 20 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Dr. Erwin Skuten mengatakan, stok vaksin Defterit, Tetanus, Pertussis atau DTP, Pentabio dan beberapa jenis vaksin lainnya untuk imunisasi anak di Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, termasuk di Minsel, stoknya kosong. Menurut Erwin, Juni lalu ada masuk 200 pial, per pial 5 suntikan. 200 pial tersebut diperuntukkan bagi bayi atau anak yang belum menerima imunisasi sejak Desember lalu hingga awal tahun di Januari dan Februari di 167 desa di Kabupaten Minahasa Selatan. Itu pun sebenarnya, kata Erwin, sangat belum terpenuhi secara merata. Jadi memang benar, untuk vaksin DPT di Kabupaten Minahasa Selatan itu sekarang memang lagi kosong. Saya berharap masyarakat bisa bersabar, karena memang ada batas waktu, masih boleh sampai 9 bulan bisa, kalau misalnya ada keterlambatan. Tapi kalau memang sudah sangat perlu, saya menyarankan bisa menggunakan vaksin berbayar, karena vaksin DPT atau Pentabio juga bisa tersedia di dokter praktek pribadi, ataupun di rumah sakit swasta tersedia. Kisaran harga sekitar 300-400 ribu untuk vaksin Pentabio. Tingginya angka kelahiran di Kabupaten Minahasa Selatan semenjak pandemi, menjadi musabat vaksin DPT sangat dibutuhkan. Menurut Juru Imunisasi Puskesmas Amurang, Jonace Liranaung, akumulasi kelahiran sepanjang 2020 di Kecamatan Amurang, rata-rata 16 bayi per bulan, dan naik 20% menjadi 20 kelahiran setiap bulannya sejak semester awal di tahun 2021 ini, hingga memasuki semester kedua di bulan perjalanan tahun ini. Tahun ya 240, iya 240. Kelahiran? Kelahiran. Sekedar diketahui, imunisasi merupakan salah satu benteng pertahanan tubuh yang diperlukan oleh anak sebelum berusia satu tahun, dan hal ini dianggap penting. Sayangnya, ada beberapa vaksin akhir-akhir ini di Kabupaten Minahasa Selatan, sulit didapatkan. Mari Juru Imunisasi Puskesmas for memboboh vaksin karena vaksin itu aman, halal, dan efektif. Mari Juru Imunisasi Puskesmas Mari Juru Imunisasi Puskesmas Teperi Sulut melaporkan 3 orang datang ke pusat